No limit in the sky that I won't fly for you. Setelah menghabiskan liburan bersama di Dikri Kangguru Australia, kini keluarga A6 yang beragotakan Anang, Ashanti, Aurel, Azriel, Arshi, dan Arsya sudah kembali ke tanah air. Siapa sangka di liburan keluarga A6 kali ini banyak meninggalkan momen yang tak terduga. Terlebih lagi ketika melihat Arshi yang sempat membuat kewalahan Ashanti dan Aurel. Kalau di rumah kan kita, di rumah ya gitu, dia lari kemana-mana masih kelihatan, itu dia dimanapun berani, dia naik manjat-manjat, dia naik ini, dia pentok berkali-kali, tapi gak nangis, cuman gitu doang. Itu anak super aktif banget, sampai aku atas dokter, Duh anakku kenapa kayak gini sih aku bilang, aktif banget. Karena aku kan dapet anak dua langsung SD kan, waktu itu, jadi gak pernah punya anak kecil gitu, pas lihat Arshi, itu masih bayi kan, masih gak terlalu ini, pas sekarang ya ampun anak super duper aktif, yang bener-bener gak bisa diam, anaknya tuh bener-bener gak bisa suruh diam sebentar tuh gak bisa. Arshi, Arshi abis dari mana? Arshi abis dari... Melbourne. Arshi, di Melbourne liat apa aja? Cerita dong. Kang guru. Apa? Kang guru. Aku bener-bener diamet dia 10 hari, aduh bener-bener luar biasa banget sih. Selain memiliki sifat yang super aktif, Ashanti pun mengaku bahwa putri kecilnya yang kini eksis di media sosial itu, adalah sosok anak kecil yang pemberani. Kendati begitu, baik Ashanti maupun Aurel mengaku, sempat dibuat pusing dengan tinggal lagu Arshi, selama 10 hari berlibur di Australia. Terus ngeliat binatang, kan biasanya anak kecil kan umur dia takut ya atau apa, ini gak didatengin, kang guru ininya apa, butuhnya mau diinjek namanya. Injek. Terus? Untuk ngamu-ngamu kalau bilang Arshi jangan. Terus kupingnya mau di jewer. Apa? Aku tuh udah... Dia berani banget bener-bener. Sudah, kalau bener-bener gak sabar ya, udah pengen, aku udah marah berkali-kali apa ya bunda, udah kaya jangan dimarahin. Abis kesel. Ya kadang aku marahin juga, cuman kadang kan kalau kakak-kakaknya kan gak kuat banget. Jadi aku kaya kerja sendiri kan disana udah gitu kan. Udah, Arshi kadang sama suster, kadang sama sana, kadang sama aku. Kalau Arshi tuh bener-bener sama aku. Jadi bener-bener kaya aktifnya, dia tuh bukan aktif yang suka boneka. Bukan. Bukan suka yang gitu-gitu, enggak. Bukan yang kaya... Dia tuh tomboy. Tomboy banget. Kayak waktu kecil. Tapi kaya nakutin dadinya gitu, karena terlalu berani sama orang, anak lain kalau dideketin sama dia, pada mundur-mundur dia, kenapa? Kenapa mundur? Gitu. Terus kalau misalnya dia ngomong, nggak dijawab? Dia kesel. Misalnya dia diapain lah. Kan takut jadinya kan anak orang. Terus kaya misalnya, ada temannya kemarin disana, dipeluk sama dia gitu kan. Terus, ngomong dong gitu, ngomong, jangan diem, sampai digeter-geter badannya. Aduh aku bilang. Terus kan jatoh jadinya. Tapi seru sih. Seru. Seru karena banyak quality time, yang aku biasanya kan di rumah, di Jakarta walaupun kerja pasti bawa mereka ya, semua gitu, tapi... Belum tentu bisa. Belum tentu bisa bener-bener kayak, ngasih dia makan, mandiin, tidur, apa gitu kan. Karena kebeti-bagi anak. Gantiin popok-popok, mah sering gak. Maksudnya kaya yang bener-bener setiap hari gitu. Karena kan anak empat, jadi harus dibagi-bagi gitu. Gendati merasakan penatnya mengurus si kecil Arsi, Arsyanti pun tetap bersyukur, lantaran bisa menghabiskan waktu yang berkualitas dengan mengurus anak-anaknya selama berlibur di negeri kanguru. Sebagai pasangan yang baru menikah, kehidupan rumah tangga dari Kalina Oktarani dengan suami barunya Hendrayan sedang manis-manisnya. Menikah pada 26 Mei 2017 lalu, kini keduanya pun kerap menghabiskan waktu bersama sebagai pengantin baru. Kalina pun menceritakan kehidupannya pasca menikah yang baru seumur jagung itu. Diketahui bahwa Kalina dan Hendrayan memilih memasak sebagai salah satu cara untuk menghabiskan waktu bersama. Menariknya, Kalina tak malu mengaku bahwa sang suami lebih lihai dalam menciptakan masakan enak ketimbang dirinya. Quality time kita sama-sama itu biasanya banyaknya di dapur. Karena kita sama-sama suka masak. Jadi saya masak apa, dia masak apa, kita gak ganggu satu sama lain. Saya gak minta, gak mau diajarin masakannya dia, dia juga gak minta diajarin masakan saya. Karena kalau misalkan itu biar kita punya kebisaan masing-masing. Dan masakan dia enak banget. Lebih sering dia masakin saya daripada saya yang masakin dia. Indonesia sih, karena lidahnya dia kan lidah semarang banget ya. Jadi lidahnya itu lidah Indonesia maha. Jadi ya udah, dia bikinnya saya kayak empal, macem-macem. Dan masakan itu enak-enak banget. Terus kebetulan taste-nya dia sama saya itu saya bisa masuk gitu. Kecuali yang manis-manis, karena saya gak suka manis. Kecuali kalau misalkan, sayang ini kemanisan, dia kurangin. Udah, dan dia juga gak ada masa, dia juga udah bisa mencoba untuk mengimbangi saya. Bagi mantan istri Deddy Corbusier itu, pernikahan keduanya ini masih memerlukan proses penyesuaian. Terlebih lagi mengenai masalah ego. Semua itu tak lain karena proses pacaran yang terbilang singkat, yakni sekitar lima bulan saja. Untuk itu, proses penyesuaian sangat penting bagi mereka, agar mengenal dekat satu sama lain. Tapi sekarang masih dalam proses penyesuaian. Karena kita kan baru pacaran lima bulan dan langsung menikah. Masih proses penyesuaian dimana egonya saya, egonya dia. Tapi Alhamdulillah sampai saat ini setiap masalah pasti kita bisa menyelesaikan. Ya bertahap lah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.